Polda Metro Jaya tetapkan tujuh anggotanya sebagai tersangka penganiayaan berat yang menewaskan Dulkosim terduga pengedar narkoba. Jasad Dulkosim ditemukan sopir truk di dasar jurang di kawasan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kasus temuan jasad Dulkosim warga Koja Jakarta Utara di dasar jurang di jalan raya Purwakarta, Kampung Cirangrang, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat kini menjadi sorotan. Korban ternyata tewas dianyaya oleh sejumlah polisi anggota Polda Metro Jaya yang sedang mengembangkan kasus narkoba yang diduga melibatkan Dulkosim. Atas insiden tersebut, Polda Metro Jaya telah menetapkan tujuh oknum polisi sebagai tersangka. Satu orang jalani pemeriksaan kode etik di BIDPROPAM dan satu oknum polisi lain yang masuk dalam daftar pencarian orang alias DPU. Di awali adanya tindakan dari unit yang melaksanakan penyelidikan berkait dengan jaringan narkoba, kemudian melakukan kekerasan eksesif sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Karena saat ini Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah memeriksa delapan orang. Namun yang masuk pidana adalah tujuh orang, satu dikembalikan lagi itu diperiksa secara etik di BIDPROPAM. Satu orang masih DPO. Sementara itu suasana tempat tinggal korban di Koja Jakarta Utara terpantau sepi. Seluruh anggota keluarga diketahui turut mengantarkan jasad Dulkosim ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Dari keterangan para tetangga, tersangka kasus dugaan peredaran narkotika ini juga tidak banyak bergaul dengan warga sekitar semasa hidupnya. Bahkan cenderung tertutup dengan aktivitas hariannya. Kita nggak tahu karena nggak pernah adaptasi di sekitar wilayah sini. Untuk pekerjaan sehari-hari itu apa sih Pak? Ya, pekerjaan sehari-hari juga kita pun nggak tahu. Apa pekerjaan sehari-harinya itu kita nggak tahu. Jadi memang orangnya sangat tertutup sekali. Sebelumnya, jasad Dulkosim ditemukan oleh seorang sopir truk. Di dasar jurang-jalan Raya Purwakarta, Kampung Cirangrang, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin lalu. Di dekat mayat Dulkosim juga ditemukan sepeda motor metik berwarna putih. Dengan nomor polisi B6789BJN lengkap dengan kunci motor yang masih menggantung. Eham Aprianto, Ren Dianto melaporkan untuk NET.